Intro Hai 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 assalamualaikum Kembali lagi dengan aku Mami Eldaisha channel Apa kabarnya hari ini Semoga sehat selalu Murah rezekinya dan bahagia selalu ya Terima kasih sudah mampir Di channelnya aku yang baru mampir Terima kasih sudah berkenan hadir Untuk menonton video aku Sampai selesai Gimana nih sudah pada gajian belum Oke sebelumnya Aku minta maaf ya Aku membuat budgeting ini bukan untuk Maksud ria atau pamer ya Aku hanya ingin Share aja ke kalian Kalau budgeting ini perlu banget Untuk kita sebagai ibu rumah tangga Untuk ngebudget pengeluaran kita Agar tidak over budget Pastinya Gitu teman-teman Sebelumnya aku lanjut Baca basmala dulu Bismillahirrohmanirrohim Oke aku lanjut Jadi untuk pengeluaran kita Ini disesuaikan dengan budget Masing-masing ya bun Karena tidak semuanya sama Dalam rumah tangga Ada yang pekerjaannya pegawai Ataupun swasta Ada juga yang pendapatannya Perhari seperti aku Pandai-pandai untuk menabung harian ya bun Karena pak suami pendapatannya perhari Dan yang bekerja hanya pak suami saja Aku hanya di rumah Tapi alhamdulillah Walaupun aku tidak bekerja Rezeki itu datang dari mana saja Untuk kita Dan aku masih tinggal di rumah orang tua Rasanya seperti nano-nano ya Karena papaku sudah pensiun Dari 4 tahun lalu ya bun Walaupun beliau sudah pensiun Tetapi ada aja Rezekinya untuk mereka Alhamdulillah Oke untuk evaluasi Di bulan Mei Dana untuk orang tuanya itu Sudah 0 ya Karena sudah Aku transferkan Oke untuk belanja mingguannya itu Karena tidak banyak ya Untuk bulan ini Aku belanja Lebih di papaku yang belanja Satu bulan ini Jadi Masih banyak ya sisanya Untuk mingguan Jadi yang udah aku belanjakan itu Sekitar 244 244 ribu Sisanya masih 837 ribu Untuk keperluar anak Ini diapers dan susu ya teman-teman Sisanya itu 96 ribu Jadi aku belanja itu sekitar 440 ribu Untuk jajan anak itu Pengeluhannya 200 ya teman-teman Ini tetap habis Dan minus lagi 15 ribu Kurang 15 ribu ya Ini Sudah tidak ada sisa Jadi budgetnya itu Aku pakai duit mingguan Untuk SPP anak itu Sekitar 350 ribu Dan sisanya tidak ada Untuk galon dan gas Aku budgetkan 100 ribu Tapi karena Mama yang Bayar Jadi aku kasih mama 50 ribu saja Untuk 1 bulan itu sebenarnya Tidak cukup ya 50 ribu Untuk di rumah aku itu Sekitar 150 ribuan Untuk air galon dan gas Dan ini masih tersisa 50 ribu ya Untuk BBM itu 500 ribu Sudah habis ya 500 ribu Untuk BBM Dan tidak ada sisanya Untuk gaji ARP itu 700 ribu Dan tidak ada sisanya Untuk dana tidak terduga Karena kemarin itu Nah ban mobil bocor Jadi sekitar 480 ribu Jadi aku pakai dana tidak terduga Yang sebelumnya ya Yang bulan Karena aku Mulainya dari bulan Maret Jadi bulan Maret April Dan Mei bulan ini Aku pakai Duitnya Itu sekitar 450 ribu Jadi kurang Kurang 30 ribu Jadi yaudah ini Pakai Dana Budget Dana di luar budget Teman-teman Masih kurang Sekitar 30 ribu Ini tetap aku catat ya Semuanya Dan ini Sedekat Itu tetap 370 ribu Tidak ada sisanya Laundry itu Tetap ya 200 ribu Karena aku Laundry Bukan laundry Baju Tapi laundry Sepry ya Teman-teman Dan selimut Wifi counter Itu sekitar 300 ribu Dan tidak ada sisa Wifi counter Di tempat Papi kerja 400 ribuan Tidak ada sisanya Listrik kemarin itu Aku budgetkan Sekitar 900 Tapi karena bulan ini Dengan bulan kemarin itu Melonjak naik Sekitar 1 jutaan Jadi tidak ada Sisanya ya teman-teman Dan PDAM ini Aku tetap tulis Karena Adikku yang layar Jadi Aku tetap tulis Disini ya Dan ini Pengeluaran Zinkinfan Yang aku Udah aku pakai Dana liburan kemarin Itu sekitar 750 ribu Dan yang kami pakai itu Untuk bulan ini 485 ribu Dan sisanya Masih 215 ribu Dan ini KPR Masih berlanjut ya Yang sudah Tidak Berlanjut itu Arisannya papi di kontor Itu sudah selesai Dan ini aku tulis Lunas Sisa KPR Dan Arisan yang living Arisan yang living Aku itu Sudah selesai Jadi Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Hutang kami terlunaskan Alhamdulillah Dan ini Wisely shopping Untuk bulan ini Aku membeli baju Dan Stiker untuk budgeting Oke teman-teman Ini aku akan menghitung Budget yang bulan kemarin ya Di bulan Mei Ini masih Banyak tersisa ya Sekitar 800 lebih Banyak sekali Karena Untuk bulan Mei Ini Aku Nggak belanja Makanya Aku Nggak Buat Belanja Mingguan Mohon maaf ya Semoga nanti Aku bisa Di bulan depan Untuk Terealisasikan Belanja Mingguan Dan ini Budgetnya Semuanya Aku Simpan Di Nominalnya Masing-masing Oke ini ada 100 ribuan 50 ribuan 20 ribu 10 ribu 5 ribu Dan 2 ribuan Jadi ini Semuanya akan Aku tabung Semoga saja Aku bisa Menabung Untuk keperluan Aku nanti Di rumah baru Insyaallah Nanti Teman-teman Doain aku ya Semoga Aku bisa Mandiri Semoga ya Teman-teman Insyaallah Ini challenge-nya Ada Itu Nggak Nggak Teratur ya Teman-teman Ini Versi aku Ya Aku Menabung Itu Dari 5 ribu 10 ribu 20 ribu Dan 30 ribuan Kalau Seandainya Kalian Ingin Menabung Challenge Seperti aku Kalian bisa Menabung Dari Budget Yang 20 ribuan Ya Nggak Seperti aku Kalau Kalian Mau Seperti aku Boleh Saja Ini Lebih Enak Ya Challenge Seperti ini Lebih Menabung Lebih Enak Karena Kalau Udah Melihat Uang Yang 20 ribu Aja Dinganggur Di dompet Itu Langsung Aja Aku Simpan Jadi Nggak Boros Semenjak Aku Mengikuti Budgeting Ini Alhamdulillah Jadi Semuanya Terkontrol Pengeluaran Nah Nah Ini Semua Budgetnya Itu Sekitar 837 Kalau Nggak Salah Jadi Ini Aku Tulis Biar Aku Nggak Lupa Karena Budget Sinkin Fun Sama Budget Bulanan Itu Aku Satukan Jadi Yaudah Aku Simpan Saja Di Kotak Yang Sama Nah Ini Sudah Penuh Banget Ya Jadi Mau Aku Ganti Aja Kotak Ini Ini Tidak Lupa Aku Menabung Untuk Lecehan Oke Dan Ini Nosepin Trackernya Yang Tadi Ya Teman Teman Hasil Budget Untuk Di Bulan Mei Kemarin Jadi Itu Aku Tabung Jadi Semuanya Itu Sekitar 837 Ribu Sebenarnya Itu 700 An Ya Untuk Budget Di Bulan Mei Tapi Ternyata Alhamdulillah Masih Ada Sisanya Oke Ini Aku Lanjut Untuk Di Bulan Juni Seperti Biasa Ya Teman Teman Ini Ada Dana Untuk Orang Tua Lanja Bulanan Mingguan Terus Keperluan Anak Jajan Anak SPP Sekolah Gas Galon Dan Lain Lainnya Semuanya Sudah Aku Budgetin Jadi Tinggal Dipisah Pisah Aja Budgetnya Teman Teman Ke Dompet Pintar Untuk Teman Teman Gimana Apakah Sudah Budgeting Untuk Bulan Juni Kalau Belum Segerakan Teman Teman Jangan Sampai Ketinggalan Oke Aku Lanjut Ya Oke Teman Teman Ini Untuk Saldo Awal Atau Gajinya Pak Suami Sekitar 12 Juta Tapi Ini Tidak Semua Yang Aku Pegang Yang Aku Pegang Itu Untuk Bulanan Dan Zinkin Fun Jadi Untuk Bulan Ini Pengeluaran Bulanan Kami Itu Sekitar 6 Juta 170 Oke Teman Teman Ini Aku Lagi Menghitung Pakai Kalkulator Jadi Semuanya Itu Ada Aku Kurangin Jadi Yang Dana Liburan Itu Tidak Aku Masuk Di Mingguan Itu Aku Masuk Di Sinkin Fun Untuk Bulanan Jadi Totalnya Semua Itu Untuk Pengeluaran Aku Bulanan Sekitar 6 Juta 170 Untuk Hutang Sekitar 1.950 Karena Untuk Arisan Pak Suami Di Konter Sudah Selesai Bulan Mei Kemarin Jadi Sisa Hutang Kami Itu 1.950 Alhamdulillah Ya Teman Teman Dan Untuk Investasinya Atau Sinkin Fun Itu 2.300 Tetap Enggak Aku Kurangi Dan Enggak Aku Tambah Pengeluaran 6.670 Dan Saldo Akhirnya 3.030 Alhamdulillah Masih Ada Sisa Ya Bun Dan Sisanya Ini Aku Alokasikan Ke Sinkin Fun 2.300 Masih Ada Sisanya Tuh Kan Dari 3.030 Sinkin 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 2.300 Masih Ada Sedikit Walaupun Enggak Seberapa Ya Bun Oke Dan Ini Waktunya Aku Menyimpan Gajian Ke Dompet Pintar Jadi Di Bulan Ini Aku Full Untuk Bulanan Seperti Orang Tua Belanja Bulanan Dan Lain Lain Itu Aku Full Dompet Pintarnya Semoga Saja Di Bulan Juni Ini Enggak Over Budget Ya Teman Teman Harus Tetap Kita Enggak Boros Tentunya Ya Yang Makan Di Luar Harus Dikurangin Yang Jajan Yang Belanja Shopping Yang Enggak Tentu Harus Dikurangin Ya Teman Teman Harus Ada Tabungan Untuk Investasi Kita Kedepannya Oke Untuk Sinking Fun Aku Enggak Video Ini Tadi Karena Durasinya Sudah Lama Takutnya Kalian Pada Bosan Jika Ada Salah Kata Aku Mohon Dimaafkan Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menemani Aktivitas Aku Hari Ini Semoga Teman Teman Suka Dan Enggak Bosan Menonton Video Aku Aku Selalu Minta Dukungannya Ya Dari Kalian Dengan Like Comment Dan Subscribe Sehingga Membuat Video Baru Di Channel Aku Buat Teman Teman Selalu Sehat Ya Murah Rezekinya Dan Bahagia Selalu Untuk Semuanya Oke Aku Akhiri Sampai Disini Dulu Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you For Watching Bye Bye